Di depan gue udah ada mobil Toyota Kalia Mobil Toyota Kalia ini adalah salah satu customer dari toko Bare Autosport di Kalimantan Timur Tepatnya kota Samarinda guys Untuk teman-teman yang pengen beli velg, ganti ban, tuker tambah, balancing, sporing nitrogen Itu bisa langsung dateng aja alamatnya ada di bawah sini nih guys Nah gue pengen tanya ke ownernya bagaimana sejarah pemakaian mobil ini Dan tentunya modifikasi apa yang udah dilakukan di mobil ini guys Langsung kita panggil ownernya Om Nah ini Om Ray nih guys Om Ray mobil tahun berapa? Tahun 2017 2017 Berarti pemakaiannya dari baru apa gimana nih Om? Bekas Om Om bekas, tahun berapa om pake? 2020 2020 berarti sekarang sekitar 2 tahun bermake ya? 2 tahun pemakaian Nah selama 2 tahun mobilnya jalan kemana aja nih Om? Keliling sih Om Keliling? Keliling Karena mobil ini bukan mobil dipake harian Bukan dipake harian? Kan Karena mobil ini mobil travel Oh mobil travel Betul Nah karena disini saya liat juga banyak yang terpelu pake Kalia Om ya? Kenapa sih Om kamu memilih Kalia? BBMnya hemat Terus spare partnya gampang dicari Ya enak juga lah pokoknya buat anak muda Buat anak muda Dan ini yang 1000 atau 1200? 1200 1200 Karena yang 1200 tuh tenaganya udah josh banget Josh gandos Di tol tuh kalo mau ngeliat kalian tuh kenceng-kenceng guys Nah modifikasi apa nih Om di bagian depan yang udah om lakuin? Paling tambahan pokok lem Karena ini kan tipe E Oh ini tipe E? Iya tipe E Karena belum ada pokok lemnya Tambahan pokok lem aja sih Pokok lem? Nah untuk bagian depannya nih Om? Ya ini ganti Oh diganti? Karena kan tipe E tuh kan dia lambang Garuda Oh iya bener Lambangnya Lambang Garuda tuh menandakan LCGC-nya ya? Iya LCGC-nya Ini diganti yang logo Toyotanya guys Untuk grillnya sendiri? Masih standar Masih standar nih Om ya Wah Dari segi samping bodi ada perubahan? Gak ada Om Masih standar semua? Iya standar semua Tapi si Om udah ada yang diganti di bagian sampingnya kaki-kaki lebih tepatnya nih Nah Sudah mengganti velgnya menggunakan HSR Ziko dan bannya Forceium guys Ini di ring 16 Om ya? Ring 16 Dan udah memakai cover kaliper dari HSR juga Kenapa nih Om Ganti velg HSR Ziko nih Om? Dari tipenya sih Om Saya suka Dari ruji-rujinya Memang keinginan saya pakai ini Warnanya silver? Warnanya silver memang Emang suka ya? Iya suka Nah ada ceritanya gak nih kenapa Om bisa memilih HSR Ziko nih Om? Gara-gara ngeliat di Instagram punyanya Inopa ring 18 Jadi saya cari-cari masih belum diketemu Gara-gara ngeliat dikit kan? Gara-gara ngeliat 16 Bener standarnya mobil ini kan di ring 14 14 Nah dinaikin 2 step dengan ban yang juga cukup tebal Lebih kecil Jadi lebih grip ya Om ya? Biasanya grip Biasanya kalau saya lihat Kalia Seagra tuh ban nya agak kecil-kecil tuh Iya kecil-kecil Iya Saya suka yang kayak gini Wah cakep nih Karena mobilnya warna putih dan velgnya juga warna super guys Nah kalau standarnya mobil kalian sendiri Ini udah ada yang sportifonya nih Oh ini tambahan Om Tambahan Tambahan Nah bagian pintu nih Iya itu tambahan juga Tambahan juga ya Tuh menarik jadi lebih elegan sih Om nih Udah pakai yang krum-krum sampai ke tutup tanknya juga krum Dari bagian belakang ada penambahan gak nih Om? Spoiler aja Om Oh spoiler? Karena tipenya gak ada spoiler? Gak ada spoiler Spoiler ini bawaan mobil? Memang Emang khusus Kalia? Iya Kalia Oh Udah pakai yang stop lemnya juga nih Stop lemnya yang bening Iya Biasanya kalau di rem baru yang bening Nah weepernya nih udah yang kasih cover krum ya Ha ini terlihat bawahnya udah ada keganti Iya Ketak nafot kita pakai apa? Mufflernya Jazz racing om Jazz racing? Full apa muffler aja? Cuma buka satu Oh buka satu Resernya Iya Karena kita kan Ini kan mobil travel juga Om Jadi kalau masuk rumah orang tuh gak bising lah Iya bener Karena kita kalau gak gas itu kan dia redam suaranya Iya Boleh suaranya ada tapi jangan kena pada saat diganggang Jangan ganggu orang Gak boleh Nah dari segi dalam om interior ada perubahan? Paling personal link aja om Oh personal link boleh kita lihat gak? Iya Wah asik Wah ini personal linknya handlenya udah pakai punya apa nih om? Itu punya apa? Sensorsoris apa ya kemarin yang lupas ya udah lama Udah lama juga ya? Tuh jadi lebih sporty nih lebih racing Setir juga udah pakai cover om ya Nah Jok emang dilihatin Jok masih standard om Standard semua Karena sayang kalau pakai backlight Iya bener Karena kan udah travel juga Untuk audio om? Audio pakai bass Udah pakai bass? Udah udah Nah untuk head unitnya? Android Oh udah Android? Android sudah Androidnya yang tujuin guys Tuh Keliatannya standar ya? Tapi enggak loh ini Tuh Android Tapi udah Android Boleh lihat om yang sabupan? Oh boleh boleh Nah ini nih udah pakai bass berapa ini? 10 om ya? 10 10 inch Pakai box Ini sudah cukup lah kalau untuk kita harian ya kayaknya Bener gak sih om? Untuk harian kan udah enak banget nih Bawa penumpang Berarti kalau baris ketiga ditutup Masih bisa dipakai? Masih bisa muat Masih bisa muat bareng om ya? Masih bisa Masih ada 2-2 copper lah 2-2 copper Nanti om baru ganti-ganti shockbreaker kayaknya nih Iya mau ganti om Mau ganti? Wah ini shockbreaker pakai monroo nih Monroo Keren Oke om Ditutup lagi aja ya Siap Nah mobil ini sendiri om Dipakai di rental Paling jauh kemana? Banjarmasin Banjarmasin? Iya Banjarmasin itu Kalimantan? Selatan Selatan Di bawah mobil ini? Iya Wah jauh juga Itu om sendiri apa di rental? Sendiri Bawa sendiri Bawa sendiri? Iya Wah jauh juga jalan Itu sekitar berapa kilo? Wih berapa ya itu ya Berapa jam dari sini? Pokoknya Dari Samarinda? 18 jam saya 18 jam Di bawah jalan darat Pol-polan sih Apalagi mobilnya irit Abis berapa minyaknya ya? Minyaknya PP 700 PP 700? Irit guys Nah komen di bawah teman-teman Berapa minyaknya dari Samarinda kebalikpapan mobil teman-teman sekalian Kalau ada ya Nah komen Nah om Saran dan pesan om Untuk ISR apa nih om? Sarannya mungkin Mengeluarkan Apa? Merek-merek baru lah om Iya bener Model-modelnya ya Model-modelnya terbaru lah Karena banyak teman-teman yang lain juga bilang ISR itu model-modelnya biasa-biasa aja gitu Tapi menurut saya Ada yang bagus lah beberapa gitu Wah cakep Terima kasih banyak om Sekali lagi Om Kita closing bareng ya Sekali lagi Terima kasih banyak Oke guys Sekitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk kedepannya Jangan di skip-skip Gue Sultan pamit dan diri Ingat velg Ingat HSM Sub indo by broth3rmax